Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Akan-akan yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantikan Kita sekarang ini hari Sabtu, tanggal 27 Mei ya Kita akan sama-sama mengenal Kararawik kita menyebutnya ya Yang Karagatal Nah, ternyata di bulan Mei, Mei Juni lah ya Itu di daerah kami, Kabupaten Tasik Malaya, Jawa Barat itu Waktunya Kararawik untuk berbunga, berbuah, dan insya Allah musim panen Ini kita cek faktanya ya Ini kita tengah 27 Mei nih Ini satu pohon ada yang masih berbunga, tuh fakta ya Ada yang sudah kecil-kecil Buahnya Nah, ini bunga ya Kalau ada yang sudah jadi buah kecil-kecil Nih, ini masih merah Tuh Sangat muda Teman-teman yang belum kenal ini ya Kalau Kararawik atau kalau nggak salah itu bahasa inunya Mucuna Bruyens Yang masih muda kayak gini Ini yang lebih kecil lagi nih Tuh Nanti kalau sudah lebih tua lagi Dia akan makin kecoklatan Nah, kayak gini nih Ini sudah makin tua ini biasanya kayak gini Tuh Ya Bagi yang belum kenal aja Jangan salah Terkadang ini ada yang Salah dengan Kararawik biasa Itu bukan Ini yang ini Lalu manfaatnya apa kan Ini menurut berita yang kami terima Meskipun belum jelas tuh ya Kalau daunnya itu daun Kararawik Ini yang kayak gini nih Ini Ini daunnya mana ya Yang masih bagus nih Sekarang kita sari daunnya yang masih bagus Ini kita pulang lagi ke sini aja nih Ya Ini daunnya kan Daunnya itu katanya bisa digunakan Sebagai pengganti mbakok Untuk teman-teman yang Hobi merokok Dan dia menyehatkan katanya ya Perubahan itu lebih lanjut Lalu Pohoknya sendiri Ini biasa digunakan untuk menutup lahan kosong Seperti di perkebunan sawit nih ya Supaya nggak tumbuh rumput liar Itu ditanemin ini Ini kayak ini kan nggak ditumbuhin Apa nggak ditanemin Kararawik secara baik Sehingga tumbuh rumput liar nih Seandainya ditanemin secara merata Maka yang ada itu hanya Kararawik saja Atau mau cuna beriren ya Itu Nah Lalu Itu manfaat pohonnya sudah Untuk menutup tanah Terutama seperti di perkebunan kelapa sawit Kemudian juga Untuk menambah kesuburan tanah Manfaat daunnya sudah Nah Terhadap kemanfaat buahnya Buahnya kalau nggak salah itu Sedang dalam rangka penelitian Sebagai Obat setruk ya Tolong infonya Bagi agak-agak yang sudah melakukan penelitian di laboratorium Juga digunakan untuk Pengobatan seperti obat kuat Impotensi dan sejenisnya ya Tuh Nah Tetapi meskipun Berhasil banyak Jangan salah Ini nih Kuritnya itu sangat gatal Jangan sampai menyentuh Kalau menyentuh langsung gatalnya Nggak ketulungan Tuh Jadi teman-teman yang suka Mendaki hutan Harus paham ini Supaya nggak celaka Apalagi kalau sampai Masuk ke mata Wah sangat bahaya itu Ya Tuh ini Banyak nih Ini di satu pohon nih Dia kararawe Yang merambat di pohon Kalau nggak salah Pohon Buah awar-awar Kita cek Mana ada buahnya Nggak nih Nih ya Buah awar-awar Kita lihat pohonnya Kesini lagi aja Nih Nih dia itu Merambat di pohon ini nih Tuh Ini pohon awar-awar Buahnya mana Tuh Ya Buah awar-awar Salah satu jenis buah fikis Dalam kondisi tertentu Bisa diolah jadi makanan Tapi harus tahu Cara mengolahnya Kalau nggak tahu Cara mengolahnya Bisa beracun Ya Begitupun ini Kalau nggak tahu Cara memanfaatkan Akara-rawe Baik daunnya Akarnya Pokoknya Itu bisa berbahaya Bagi manusia ya Jadi lagi-lagi Harus tahu caranya Nah untungnya ini Terkadang itu Banyak teman-teman Mahasiswa Teman-teman Anak sekolah Yang pesen Cara rawe itu Untuk mereka Untuk mereka Teliti Di laboratorium Sebagai bahan Pembuatan Sekripsi Atau tugas Akhir sekolah Agak-agak yang butuh Bisa langsung Comment saja Nanti kita kasih linknya Buat order Di marketplace Dengan tokoh-tokoh Yang kerjasama Dengan kami Si bahaya Yang banyak Manfaatnya Ini satu pohon Nah ini Dia merambat di pohon Awan-awar ya Ini banyak nih Karena dia Posisi di hutan kota ya Jadi ini nanti Kalau musim kering Dia biasanya dibakar nih Ini pohonnya nih Pohonnya bisa besar nih ya Dibakar Mati Nanti Begitu musim hujan Tumbuh lagi Berbuah lagi nih Tuh Buahnya Pohonnya udah besar ya Tuh Jadi agak-agaknya Agak-agak yang butuh Merambatnya bisa besar Kayak gini Faktanya ini Nah Ini salah satu nih Pohon yang Kelihatan Tuh Ya Merambat Terus Kalau gak ada Yang dirambatin Dia itu merambat Di atas tanah Atau di atas rumput Kalau ini kebetulan ada Kita ke sebelah mana Nah ini kebetulan Di atas Dan kita ke atas aja Lewat atas Jangan lewat bawah Ya Itu kan Ya Mudah-mudahan Gak ada waktu Tuh Sekarang banyak kan Tapi sebetulnya sih Lewat mana ya kan Ini Solokan Solokan besar Kita lewat doa Saja ya Bismillahirrahmanirrahim Baca doa Biasanya saya doa Andalan Kalau masuk kayak gini Semoga terbebas Dari segala macam Itu doa masuk Suatu wilayah yang Diajarkan Rasulullah Angudubi kalimat Hilah hitamat Min syarima Kolak Atau doa Bismillahirrahmanirrahim 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 Itu ya Kalau disotting Dari sini bagus Alami Ini di alam liar Tinggal panen aja nanti Ini bagi masyarakat Ini menjadi hama Dari sini Jangan lupa like Subscribe dan share Ya kan Semoga bermanfaat Wassalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh